Halo semuanya, kembali lagi di Mata Kuliah Computer Vision. Di materi kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang feature attraction. Nah, feature attraction ini sangat penting sekali penggunaannya, terutama ketika kita ingin membuat sistem deteksi atau membuat sistem pasifikasi pada sebuah image atau pada sebuah gambar. Oke, nah pertama apa yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini? Pertama kita nanti akan berkenalan dengan apa yang disebut dengan feature, terutama feature pada sebuah image, kemudian kita akan membahas sekilas tentang beberapa algoritma yang digunakan untuk mengekstraksi sebuah feature pada image, dan yang terakhir kita akan membahas lebih detail tentang salah satu algoritma feature extraction, yaitu histogram of oriented gradient. Oke, nah pertama apa itu feature? Nah, ketika kita ingin mendeskripsikan sebuah konten dari sebuah image atau sebuah objek yang ada di dalam sebuah gambar, maka otak kita akan melihat ciri-ciri spesifik dari gambar tersebut terlebih dahulu, baru kita bisa mendeskripsikan apa konten dari sebuah gambar tersebut. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan, feature di sini itu merupakan sebuah ciri-ciri. Artinya apa? Kalau kita deskripsikan, ciri-ciri tersebut merupakan informasi yang penting, yang merepresentasikan konten atau isi dari gambar tersebut. Nah, di image processing ataupun di computer vision, ciri-ciri dari sebuah objek itu bisa direpresentasikan dengan berbagai hal. Di sini yang paling umum biasanya direpresentasikan dengan empat hal ini. Yang pertama adalah tepian atau edge, di mana edge ini merupakan daerah perbatasan antara area yang gelap dan area yang terang, ataupun sebaliknya, perbatasan antara area yang terang dan area yang gelap. Contohnya seperti apa? Nah, contoh kalau Anda lihat gambar daun di sini, maka gambar daun ini, objeknya daun ya, intensitas atau kecerahan warna daun tersebut, kalau dilihat lebih gelap dibandingkan dengan warna backgroundnya. Jadi ini adalah warna backgroundnya, putih, kemudian di objek daun ini, ini di bagian tepiannya atau di bagian perbatasannya ini, inilah yang disebut dengan edge atau yang disebut dengan sisi tepi dari objek tersebut. Nah, edge ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi feature atau mengetahui ciri-ciri objek apa yang ada di gambar tersebut. Oke, kemudian yang lain itu adalah corner. Corner ini lebih mengarah ke sebuah titik, yaitu titik di mana terjadinya perpotongan antara dua buah edge ataupun dua buah area perbatasan. Nah, biasanya corner ini merupakan sebuah point atau sudut yang bisa mendeskripsikan sebuah image itu juga. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan blob. Atau kita biasa mengenal juga dengan nama contour. Nah, blob bedanya, yaitu kalau blob itu merupakan sekumpulan piksel yang memiliki kecerahan warna yang berbeda. Bisa jadi dia adalah kumpulan piksel putih di atas image yang berwarna background hitam ataupun sebaliknya, kumpulan piksel hitam yang berada di atas image yang berwarna putih. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan ridge. Nah, ridge ini sekilas mirip dengan edge, tapi dia perbedaannya kalau ridge ini adalah berupa garis, garis yang lebih gelap ataupun lebih terang. Contohnya apa? Contohnya kalau kita lihat di gambar daun ini, di bagian daun ini ada yang garis-garis ini ya, kalau dilihat, garis yang dia lebih gelap, yang merepresentasikan tulang daunnya. Nah, ini yang disebut dengan ridge. Jadi kalau kita lakukan filtering lagi, kita bisa mencerahkan warna ridge ini atau lebih menetankan garis ridge ini ya. Sehingga kita bisa gunakan juga sebagai ciri-ciri untuk mendeskripsikan sebuah objek. Oke, nah kemudian apa itu feature extraction? Nah, tadi kita sudah membahas tentang feature. Feature extraction yaitu prosesnya, jadi bagaimana proses kita mengenali ciri-ciri dari sebuah gambar. Misal di sini saya memiliki sebuah gambar motor. Nah, saya bisa mendeskripsikan ini adalah sebuah gambar motor. Kenapa? Karena saya mengetahui ciri-ciri dari motor itu. Dimana motor pasti memiliki dua buah roda. Kalau misalkan di gambar ini ada roda jumlahnya 4, maka secara otomatis saya menganggap itu bukan motor. Kemudian di dalam rodanya ada bagian jari-jari. Oke, seperti ini. Nah, kemudian feature extraction algorithm itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mendeskripsikan ciri-ciri yang ada di dalam sebuah gambar tadi. Jadi, bagaimana kita memiliki sebuah gambar, kemudian feature extraction-nya menghasilkan yang disebut dengan feature vector nantinya. Kenapa disebut dengan feature vector? Karena representasinya dalam bentuk vector atau dalam bentuk array satu dimensi. Nah, tentunya kalau kita menggunakan feature extraction, algoritma feature extraction, feature yang dihasilkan tidak seperti ini ya, tidak seperti mengeluarkan gambar roda, mengeluarkan gambar jari-jari atau sebagainya, tapi dia akan mengeluarkan sebuah nilai, nilai real, misalkan 0, 1, 5, 6, nilai yang bisa direpresentasikan dengan bilangan, yang disebut nantinya dengan feature vector. Nah, feature extraction algorithm ini cukup banyak sekali ya, cuman nanti kita akan sekilas mengenal beberapa saja. Nah, ini beberapa yang cukup umum, biasa digunakan di bidang computer vision ataupun di image processing. Pertama, ada yang disebut dengan HOC atau histogram of oriented gradient. HOC ini pada dasarnya, dia mendeteksi edges atau gradient, image. Jadi, yang dideteksinya adalah perubahan intensitas atau yang biasa juga disebut dengan edge. Kemudian, ada yang disebut dengan shift, scale invariant. Kalau dari namanya, scale invariant berarti dia bisa mendeteksi gambar atau objek yang bervariasi ukurannya. Nah, ini merupakan kelebihan dari shift ini. Lalu, ada yang disebut dengan slow, speed up robust feature. Dan ini memiliki kelebihan tersendiri. Masing-masing algoritma ini memiliki kelebihan tersendiri dan memiliki kekurangan tersendiri juga. Nah, kalau Anda mempelajari tentang SLAM, misalkan di Robotics, nah, feature extraction yang lebih banyak digunakan itu ada ini, ada FAS, ada BRIEF, dan ada ORB. Jadi, ORB ini ada yang digunakan di SLAM, namanya ORB SLAM. Jadi, kalau Anda tertarik, silakan dipelajari sendiri. Nah, selanjutnya kita coba membahas satu saja dari sekian banyak feature extraction algoritm ini, kita akan mengambil yang nomor satu, histogram of oriented gradient. Oke, nah, sekarang kita masuk ke materi tentang HOPE. Nah, misalkan saya memiliki kasus, saya memiliki image ya, I di sini, di mana image ini mungkin gambarnya berupa apapun ya, kalau di sini kebetulan gambarnya adalah gambar orang atau pedestrian, di mana saya ingin membuat sistem deteksi gambar ini isinya atau kontennya berisikan orang atau bukan. caranya bagaimana kalau menggunakan HOPE ini? Caranya adalah membagi beberapa sel atau membagi beberapa membagi image tersebut menjadi beberapa bagian atau region yang disebut dengan sel ya. Di sini ada sel 1, sel 2, sel 3, dan sel seterusnya. Kemudian saya mendeteksi atau saya mengkalkulasi age. Jadi, di sel ini saya deteksi dulu age-nya atau gradient-nya. Kemudian dari gradient ini saya representasikan ke dalam sebuah feature vector. Ya, atau yang disebut juga dengan histogram. Nah, histogram ini nantinya histogram dari beberapa sel yang ada di gambar saya stack atau saya tumpuk ke kanan menjadi seperti ini. Jadi, ini histogram untuk sel 0, histogram untuk sel 1, sel 2, dan sel seterusnya. Setelah saya tumpuk menjadi 1, saya gunakan nilai histogram ini untuk atau digunakan sebagai ciri-ciri yang mendeskripsikan gambar yang ada di sini. Ya, apakah gambar itu orang ataupun itu bukan orang. Caranya bagaimana? Caranya dengan bantuan algoritma klasifikasi menggunakan machine learning ataupun dengan yang algoritma lain. Contohnya bisa menggunakan neural network, support vector machine, ataupun KNN. Semuanya bisa digunakan. Oke, jadi konsep dasarnya seperti itu. Sekarang kita lanjut ke bagaimana prosesnya. Oke, pertama untuk mengkalkulasi histogram vector tadi, langkah pertama yaitu kita mengkalkulasi dulu yang disebut dengan gradient image. Oke, gradient image. Nah, caranya gampang. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu convolution dan correlation. Ingat lagi, di sini ada simbol bintang, ya. Artinya kita melakukan proses convolution terhadap image E source-nya ini, ya. Ini image E. Image E ini harus di dalam bentuk gray. Oke, jadi kalau Anda memiliki gambar RGB harus dikonversi dulu ke dalam bentuk gray. Nah, image E ini dikonvolve dengan sobel filter. Yang ini adalah sobel X. sobel X untuk mendeteksi gradient ke arah kanan atau ke arah X direction. Dan ini adalah filter atau kernel sobel Y untuk mendeteksi gradient ke arah Y atau ke arah vertikal, ya. Nah, outputnya GX dan GY itu kalau Anda lihat bisa dilihat di sini, ya. yang GX ini daerah perubahan, ya. Dari gelap ke terang ataupun sebaliknya terang ke gelap ini akan lebih jelas yang ke arah kanannya. Tapi yang ke arah bawah ini tidak terlihat jelas. Contohnya yang di sini, ya. Di area ini ini ada changing yang sangat signifikan, ya. dari yang terang ke gelap tapi ini tidak terlihat. Tapi kalau kita meng-convol dengan sobel Y maka di area ini maka terlihat jelas gradient-nya atau edge-nya. Nah, di sini kita punya dua buah image GX dan GY. Nah, dari dua buah image ini output convolution menggunakan output convolution dengan sobel kernel kita cari yang disebut gradient magnitude atau di sini disimbolkan dengan G G besar. Ini adalah magnitude-nya. Nah, untuk mencari nilai gradient magnitude itu tinggal diakarkan saja. Akar GX kuadrat ditambah GY kuadrat. Nah, G gradient magnitude ini dalam bentuk matrix, ya. Kemudian selain gradient magnitude kita juga perlu mencari yang disebut dengan gradient angel atau gradient direction. direction atau biasa disebut dengan gradient angel. Di sini disimbolkan dengan theta. Nah, gradient direction atau gradient angel ini bisa dicari dengan rumus arcos tangan GY per GX. Oke. Nah, dua buah matrik ini, matrik G dan matrik theta, ini nanti kita gunakan untuk mengkalkulasi histogram. Oke. Nah, sebelum kita mengkalkulasi histogram, ingat lagi, tadi konsepnya HOPE, dia membagi satu buah gambar yang besar menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan sel. Jadi, ini adalah sel, ya, satu sel, ini juga sel. Oke, tergantung kita men-set satu sel tersebut pikselnya berapa kali berapa. Nah, karena kita tadi sudah mengkalkulasi nilai G dan nilai theta, maka setiap sel pasti memiliki nilai G dan nilai theta, matrik G dan matrik theta, contohnya seperti ini. Gradient magnitude-nya di sel ini, di indeks yang ini, itu adalah 2, dan gradient direction-nya adalah 80. Oke. Kemudian, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah mencari nilai histogram-nya. Oke. Nah, kenapa kita perlu merepresentasikan dalam sebuah histogram? Kalau kita lihat di bagian magnitude ini, ini rank-nya itu adalah di 0 sampai 180 degree. Oke. Dengan interval 1. Dengan interval 1 degree ya, karena ini bilangan bulat. Nah, kalau misalkan kita tidak menggunakan histogram, otomatis kita memiliki nilai dengan jumlah 180 nilai. Nah, ya, nilai tersebut sebetulnya tidak terlalu besar, tapi kalau kita menggunakannya untuk proses pengenalan gambar dan proses deteksi objek itu cukup memerlukan komputasi yang sangat berat ya. Jadi, oleh karena itu disederhanakanlah nilai yang tadi intervalnya 1 ini, intervalnya 1 ini, dirubah intervalnya. Misalkan, saya cuma menggunakan 9 nilai dari rank 0 sampai 180 ini. Sehingga, berarti disini saya bagi 180 dibagi 9. Artinya, sekarang satu nilai memiliki interval 20. Oke, nah, masing-masing nilai ini dengan interval 20 tadi itu Anda buat menjadi ke dalam sebuah kotak ini ya, atau kalau diprogramin nanti ini bisa dibuat dalam bentuk ray, ray, ya, dimana ray yang indeks 0 ini, ya, ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan ini indeks yang terakhir, ya, indeks 0 berarti dia merepresentasikan nilai yang biasanya kita sebut juga dengan bin, atau ranjang ya, bin, bin nomor 0. Kemudian yang ini ini indeks pertama, sorry, ini indeks pertama, ini indeks 2 ya, tapi kalau dalam array ini indeks ke 0, ini indeks ke 1. Indeks ke 1 ini, ini bin nomor 20. Oke, nah sekarang pada masing-masing bin ini, ini ada isi nilainya nanti. Array tersebut ada isi nilainya, nilainya diisi berapa? Oke, kita cek dulu dari piksel G, eh sorry, ini ini theta dan ini G. Ya, ini gradient direction atau gradient angel, ini gradient magnitude. Kita cek dulu gradient direction-nya atau gradient angel-nya. Di indeks 0,0 ini nilainya 80. Oke, 80 di cek di sini di bin, di nomor bin-nya ada tidak 80. Kalau misalkan ada, ya, kebetulan di sini ada 80, maka nilai gradient magnitude yang di sini, yang di indeks yang sama, Anda bisa masukkan langsung ke sini, 2. Oke, kemudian lanjut ke step selanjutnya. Misalkan di piksel yang ini, ketemu lagi 80 ya, maka yang di sini 3, misalkan, ini ditambahkan ke nilai yang sebelumnya. jadi seperti di sum, hasil di sini ini adalah hasil total penjumlahan atau sum. Kemudian bagaimana kalau misalkan nilainya tidak sama atau tidak ada yang sesuai dengan nomor bin ini. Contohnya berapa? Contoh 10. Nah, 10 di sini kita tidak temukan nilai 10. Ya, di sini. Nah, kita lihat saja 10 itu ada di rank mana? Otomatis ada di rank 0, lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 20. Berarti ada 2 bin yang digunakan nantinya. Bin 0 dan bin 20. Cara mencari nilai magnitude-nya gimana? Dengan menggunakan rumus yang di sini. Oke, misalkan dia ada di bin 0 dan bin 20, maka nilai yang di bin 0 ini bisa dicari dengan ini bin selanjutnya, next bin ya. berapa nilainya? Ini 20, next bin-nya. Kemudian dikurang dengan nilai angel-nya berapa atau nilai direction-nya 10 dibagi ini interval-nya. Ini interval, interval-nya 20 tadi ya. 180 dibagi bin-nya 9, 20. Kemudian dikali nilai gradient magnitude-nya 4. Maka dapatlah 2. maka 2 ini bisa Anda isikan ke bin nomor 0. Selanjutnya bin yang nomor 20 bagaimana? Sama caranya cuman di sini dibalik saja. Sekarang adalah gradient direction dikurangi ini bin sebelumnya refuse bin kemudian dibagi interval ya dikali 4 gradient magnitude-nya sama dengan 2 juga. sehingga diperolehlah untuk nilai bin 0 2 dan bin 22 oke lalu bagaimana misalkan kalau nilainya 165 kebetulan di sini maksimumnya 160 nah kalau 165 bin yang digunakan adalah bin 160 dan bin yang ke 0 jadi tetap ada 2 bin ya cara mencarinya juga sama nah setelah kita dapatkan histogram of gradient-nya ini sudah bisa disebut dengan hoc feature kita perlu lakukan proses yang disebut block normalization ya ini opsional tapi sangat disarankan tujuannya untuk apa tujuannya untuk membuat feature yang kita deteksi tersebut cukup robas terhadap perubahan pencahayaan yang ada di gambar kenapa? karena mungkin ya di area tertentu cahayanya lebih terang dibandingkan dengan area yang lain ya atau di bagian pixel tertentu itu pencahayaannya lebih konstan dibandingkan dengan area lain nah untuk meminimalisirnya ya itu dilakukan normalisasi ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk menormalis histogram tadi pertama menggunakan L1 norm L1 norm artinya yang feature factor tadi anda bagi dengan ini jumlah total jumlah sum nilai featurenya berapa oke nanti ini akan menghasilkan rank nilai 0 sampai 1 jadi yang feature factor yang ini kalau ini sekarang nilainya 21,5 ini setelah dinormalis ini pasti di rank 0 sampai 1 ya begitu juga menggunakan L2 norm bedanya kalau L2 norm itu anda bagi nilai histogramnya dengan nilai akar dari sum xi kuadrat xi ini nilai feature ya atau yang ketiga menggunakan L2 hysteresis ini sama cuman ditambahkan limit maksimum menggunakan L2 norm tapi ada limitnya oke nah setelah kita lakukan blok normalis kita sudah memperoleh yang disebut dengan feature factor ya feature factornya seperti yang di sini ya jadi sumbu x sumbu x ini adalah jumlah featurenya ada berapa ya bisa juga direpresentasikan dengan array ya seperti ini kemudian yang sumbu y ini adalah nilainya yang kalau sudah dinormalisasi berarti dia direng 0 sampai 1 misalkan yang ini ya di index yang ke 0 misalkan nilainya 0,1 kemudian yang di index yang selanjutnya 0,5 di selanjutnya misalkan 0,3 dan seterusnya nah feature factor inilah nanti yang kita gunakan untuk mengenali objek apa yang ada di gambar tersebut nah kelebihannya apa kita mengenali feature dibandingkan kita mengenali pixel otomatis kalau kita mengenali sebuah gambar mengenali pixel by pixel itu akan membutuhkan memori yang tidak sedikit contohnya seperti ini disini ada image dengan ukuran 64 dikali 128 image nya RGB oke nah kalau saya kenali gambar ini berdasarkan pixel by pixel maka saya membutuhkan memori sekitar segini 24 5 76 byte oke nah ini 64 kali 128 gambarnya sangat kecil bagaimana kalau misalkan gambarnya 640 dikali 480 otomatis disini ukurannya sangat besar nah ketika kita menggunakan feature extraction pixel-pixel yang kita ambil itu diambil yang mendeskripsikan ciri-cirinya saja atau bisa disebut juga dengan kita ambil pixel-pixel yang penting saja yang untuk kita gunakan untuk mendeskripsikan si objek tersebut nah contoh disini kalau kita menggunakan hoax hoax feature kalau saya menggunakan jumlah blok blok ini yang warna biru ini yang digunakan untuk blok normalization tadi kalau misalkan saya gunakan jumlah bloknya sebesar 105 blok kemudian sel per bloknya satu blok ini ada 4 sel kemudian binnya jumlah binnya tadi n binnya sama dengan 9 saya mendapatkan ukuran fitur sebesar 3780 kalau dibandingkan dengan saya menggunakan pixel maka dengan merepresentasikan gambar ke dalam hoax feature saya akan mendapatkan memori yang lebih kecil 6,5 kali lebih kecil nah inilah fungsinya feature descriptor atau feature extraction oke sekian di materi kali ini di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program untuk mengekstraksi feature dari sebuah gambar menggunakan histogram of oriented gradient oke sampai ketemu lagi di materi selanjutnya selamat menikmati